Ibnu Al-Baitar, nama lengkapnya Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Al-Baitar Diyah Al-Din Al-Malaki. Dilahirkan pada akhir abad 12 di kota Malaga, Spanyol. Dia dikenal sebagai ahli botani, tetumbuhan, dan farmasi, obat-obatan, pada abad pertengahan. Pada 1219 dia meninggalkan Spanyol untuk sebuah ekspedisi mencari ragam tumbuhan dengan menyusuri sepanjang pantai utara Afrika dan Asia Timur jauh. Sumbang si utama Al-Baitar adalah kitab Al-Jamifi Al-Atwiyah Al-Mufrada. Encyklopedia tumbuhan yang ada dalam kitab ini mencakup 1400 item, terbanyak adalah tumbuhan obat dan sayur mayur termasuk 200 tumbuhan yang sebelumnya tidak diketahui jenisnya karya fenomenal. Kedua Al-Baitar adalah kitab Al-Muknifi Al-Atwiyah Al-Mufrada yakni Encyklopedia Obat-Obatan. Kontribusi Al-Baitar tersebut merupakan hasil observasi, penelitian, serta pengklasifikasian selama bertahun-tahun. Dan karyanya tersebut di kemudian hari amat mempengaruhi perkembangan ilmu botani dan kedokteran baik di Eropa maupun Asia.